hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to my b-canal murkata official oke pada hari ini saya akan membahas dari garapan terbaru ya dari depin lagi saya akan untuk kumpulin ya garapan depin itu adalah garapan dari blog flash ya nah jadi disini saya jelasin ke kalian bahwa garapan blast idrop ini 80% tokennya akan didistribusi di bagian notenya jadi ini seperti grace mirip ya cuman saya akan sudah banyak ya untuk membahas mirip-mirip grace kemarin ya tapi disini kan saya akan kumpulin juga dari garapan ini saya kesatukan menjadi depin harian dan juga ada sih beberapa garapan yang belum saya update juga dan disini saya sudah update dikarenakan lagi normal nih garapan dari blast network ini dari sistemnya bahwa katanya ya keuntungan dari jaringan sistem elo ya pada jaringan tanpa blog jadi katanya ada peningkatan ya Nah jadi kita bisa mendapatkan airdrop tuh ya di bagian sini Hai sejenis itu kayak grace lainnya ya jadi kalian bisa baca-baca kalau kalian mau baca saya males tuh ngebacain bahwa garapan ini bagus kok jadi kalian jangan khawatir ya jadi garapan ini bagus kan bisa baca-baca eh dari ekonomi tokennya nah di kalian bisa baca-baca di sini sudah ada kesimpulannya bahwa serah 80% ya dari notesnya dan brodnya itu 10% jadi 80% dari alokasi direksi itunya Hai cara gerapnya itu gampang banget teman-teman sekalian kalian cukup menggunakan akun Google ya ini saya contohin cara menggarap dari blogless bagi yang mau menggarap saya akan menggunakan dua browser sekaligus untuk kalian bisa menggarap dan kalian bisa memasih melakukan iphone ini contoh saya akan menggunakan Kiwi browser ya kalian yang belum download Kiwi browser boleh download dulu dikarenakan untuk menggarap dari blast network ini membutuhkan namanya adalah mesis ataupun browser yang kalian pakai kalau kalian menggunakan di bagian salah satunya adalah handphone kan bisa menggunakan ini untuk emailnya itu bisa kalian pakai email yang kalian gunain yang aktif-aktif ya setelah itu kan bisa login email sebenarnya ada dua opsi bisa Google di bagian itu YouTube maupun github ya tapi saya menggunakan email aja agar mudah diingat aja jadi kalian bisa cek aja pesannya akan masuk kemarin itu saya mau bahas cuman ya lagi error dan sekarang ya lumayan normal kalian kalau nggak normal itu agak susah untuk ngejelasinnya eh terakhir saya akan update notepay ya bagi yang menggunakan handphone juga bagaimana sih cara melakukannya gitu di sini saya langsung atau kasih dan nanti dari webtree nya akan berbarui jadi kan jangan eh stop ya jadi di sini akan selesai di bagian print detering bagi yang belum download esensinya boleh tekan unduh download esensi nanti langsung diarahkan ke bagian webstore Google Nah jadi kalian bisa tambahkan aja ke Chrome setelah kalian tambahkan ke Chrome nanti kalian oke aja Nah setelah kalian oke nanti tunggu sebentar nanti untuk esensi ini akan akan otomatis tersambung ke akun yang kalian telah daftarkan cara grabnya singkat jelasnya kan cukup untuk online kan akun kalian selama yang kalian inginkan mau 24 jam aktif boleh kalau kalian merasa nanti HP saya akan rusak ya jangan digeret ya ini khusus HP yang mempunyai HP tumble dan kalian cukup mengenautkan mengkonekkan aja nanti otomatis konek seperti ini hijau kan bisa kembali ke bagian dari blest network nya nanti kalau sudah selesai nanti akan seperti ini jadi untuk cara grabnya mudah tidak terlalu susah kalian cukup untuk menguasai bagian depin saya akan menambahkan tautan ya depin yang menurut saya sih bagus yaitu adalah blok flash network nah saya akan tambahkan tautannya ini ke gadapan yang saya sudah kumpulkan di bagian depin yang bisa kalian grab secara kreatif Nah jadi banyak juga teman-teman yang nanyain bang gadapan depin-depin yang abang kumpul itu apakah sangat-sangat potensial apakah atau enggak sebenarnya gadapan yang saya share itu semuanya potensial cuman untuk harga token yang kita dapatkan nanti berapa dan semuanya sama seperti grass ya sepentingnya kita bisa menggarep gitu jadi saya akan tambahkan eh namanya adalah tadi saya sudah bahas namanya adalah bles eh netrock ya netrock nah jadi disini kumpulannya dari eh duen nah jadi saya tambahkan disini jadi agar kalian lebih ingat gitu jadi disini ada titan network semalam tuh ada juga kemarin mining yaitu bukan depin sih cuman mining saya juga mau jelasin cuman saya belum sempat saya jelasin ee lebih enaknya saya jelasin yang ee lebih bisa lebih sangat potensial ini katanya depin juga namanya adalah connect netrock bagi yang mau menggerap boleh saya jelasin gak sedikit nah saya akan tambahin namanya connect ee netrock ya nanti saya akan tambahin lagi cuman belum saya sempat bahas ya disini saya tambahin connect netrock ya jadi ada bles netrock dan connect netrock membuat miningnya disini ada dua macam kalian bisa menggunakan esensi maupun menggunakan telegram jadi saya sudah perjelas sih bagi teman-teman yang mau menggerap ini eh cukup aktifkan di bagian mining disini kita bisa menggerapnya dua macam ada sosial buat maupun sosial esensi dan juga ya ini gabung aja di channel berkata pasnya lebih lanjut ya kalau kalian mau lebih tahu gitu ya jadi kalau kalian belum mempunyai walet boleh harus punya ya ini kalau kalian belum punya boleh buatnya walet kalau kalian sudah punya boleh ya jadi kalian bisa saya parsenya nanti kalau untuk loginnya membutuhkan di bagian pripikasi key nya saya perlu jelasin enggak nah kalau karet na walet kalian bisa buat pasport kalau sudah kalian menggunakan e-wallet nanti kalian bisa langsung saja untuk melakukan di bagian empor dari pas kalian dan di klik mining dan klik animus dan buat registrasi di bagian ini membuat webnya kalau botnya seperti ini sebenarnya harus disamakan buat sama di bagian telegram ya jadi jangan nggak disamakan untuk pripikasi key nya atau pripasi nya di bagian kata kunci e-wallet kalian harusnya disamakan buat menggerap di bagian mining main game ini sebenarnya eh garapan yang kayak gini ini ini kan membutuhkan namanya konsentasi ya konsentasi ya di namanya akan bisa konsisten untuk menggerap ini gitu doang sih cukup kalau kalian mau cari referral selebihnya sih bonus aja gitu dan intinya saya sudah jelasin panjang lebar ya kalau kalian mau menggerap ini intinya disamakan semuanya ini aja dari private private key nya Hai disamakan nih pripikasi nya nih saya langsung untuk blur ya nih karena kan ini punya adminnya nggak boleh di sebarkan nanti disini sudah terlihat ya nanti kan bisa pertama disini kan copy pripikasi key nya di bagian registrasi dulu nanti kan masuknya tepalkan di bagian telegram boot ya saya juga perlu jelasinnya jadi untuk membutuhkannya harus diingat dulu esensinya juga ada ya Bang ini esensinya ya mau galingnya saya sedih di bagian deskripsi kalau kalian mau boleh di klik aja dan ikutin bestepnya ada gambarnya kok nah ini walet mining esensi ini pakai esensi juga ada ini kalau kalian nih masuk ke bagian pendaftaran nanti kan bisa kita masuk di gambar sini tekan aja garis tiga ini nanti kalian tekan digi disini nah di animus washer kalau kan menggunakan PC seperti ini nanti akan muncul kok ya untuk mempor copy pripikasi key nya di bagian sini nanti kalian klik aja ya di bagian sini nah klik aja ya nanti kan tempelkan di bagian telegram boot Nah setelah itu kan bisa install esensinya dan mainkan juga di miningnya buat update-an di bagian notepay Hai eh buat notepay update-an nya itu Hai kan bisa mengubah devin kalian itu menjadi PC ya buat yang mau konek walet kalau kalian nggak mau pakai PC kan bisa koneknya itu menggunakan software cuma saya nggak bisa jelasin cuma saya akan jelasin perjelasin ingkat aja di dengan cara bicara aja kan bisa pahamin ya di sini saya sudah ada perjelas nih kalau kalian mau konek di bagian handphone ya bagi yang menggarep notepay bagi yang belum menggarep boleh digeskin dikarenakan katanya masih bagus garepannya di sini ada eh mengatur dpi ya caranya itu kan ubah di bagian 600-700 TV kalian kalau kalian mau mengkonekkan di bagian e-wallet petum ya sebenernya mudah jadi kalian ubah aja 800-700 nanti akan bisa kau untuk kayak PC itu HP kalian Hai caranya boleh dicontohin enggak Nah caranya seperti ini ya saya akan jelasin sedikit ya buat yang menggarep notepay aja nih caranya seperti ini kalian bisa buka pengaturan nantinya di setelan ya setelah itu kalian bisa opsi pengembangnya diaktifkan di bagian tentang telepon bisa tekan aja di bukan versi Android ya ini saya lupa di versi US ya kemungkinannya nanti kalau sudah ada menjadi pengembang kan bisa cek aja di bagian tambahan opsi pengembang nanti dpi HP kalian diubah kalau kalian menggunakan handphone atau mengkonekkan e-wallet dari notepay kalian dpi nya itu ada di bagian sini intinya sekarang setuluh lah dpi pengembangnya lebar kecil berapa HP kalian screenshot dulu ya nanti lebar kecilnya diubah Hai sudah paham ya dari lebar terkecilnya akan bisa screenshot dulu Nah nanti kalian bisa ubah menjadi yang lebih kecil lagi itu sekitar 700 sampai dengan 800 dpi kalian ini sudah saya perjalanan disini saya nggak mau contohin ya saya sudah konek walet juga jadi setting aja 700 sampai 600 dpi HP kalian jadinya ingat ya dari standar yang kalian miliki itu harus di screenshot dulu ingat ya punya admin 402 dia jadi harus diingat nih lebar terjadi kalian jadi kalau akan mengubah ini diingat dulu bisa screenshot lah ini dan nanti kan ubah menjadi 700 gitu misalkan Hai seperti ini Hai gitu ya jadi otomatis HP kan tuh akan kecil bagi yang mau mengubah aja disini saya sudah ubah dpi saya menjadi 700 ya jadi kan tetap aja tetap membuka di bagian kiwi brusher nanti login-kan aja akun kalian ya ngadinya akun kalian nanti akan terubah menjadi kayak metode desktop HP kalian ini bagi yang nggak punya PC bisa diatur kok saja untuk konekin Hai nanti disini kan punya adminnya kalau disini capnya ini nggak muncul nih Nah kalau di HP saya saya gak tahu juga nggak muncul sama sekali gitu Kenapa nah ini nggak muncul kan nah ini ini kekurangannya kalau di handphone cuman katanya sih mesis ataupun Chrome juga bisa dilakuin cuma saya nggak perlu ini kalau ingin mengubah kembali ke awal kalian ya awal HP kalian kan bisa ubah menjadi 4002 kembali untuk menjadi normal jadi begitu teman yang masih menggerap airdrop yang nggak paham ya yang masih keterbatasan alat ya dan kalian bisa ingin mengubah HP kalian dan menjadi seperti PC ya seperti itu intinya kembalikan aja secara ke normal ya HP yang biasa di penjelasannya 402 ya punya twin tadi jadi nanti akan kembali ke normal layarnya nah jadi gitu Hai nah seperti ini jadi penjelasan pada hari ini saya akan perjelas lagi garapan itu bisa digerap nanti saya akan kabarin lagi not pay dan juga dari di bagian blesnet rock dan juga garapan terbaru tadi nanti saya akan kabarin lagi informasi berlanjut wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh